Belum hilang trauma dan duko atas tragedi kebakaran di Medaharo, api kembali menganas di Kabupaten Tanjab Tim. Kalikau dua rumah warga di dusun Sungai Kapas yang hangus hingga rata dengan tanah. Masyarakat Kabupaten Tanjab Timur benar-benar dirundung duko yang bertubuh-tubuh dari kasus kebakaran. Baru-benar terjadi kebakaran hebat di Medaharo yang menghanguskan ratusan rumah, api kembali membakar di kecamatan Sadu. Tepatnya di dusun Sungai Kapas, api menghanguskan dua rumah warga hingga rata dengan tanah pada 10 Juni 2021 sekitar jam setengah dua siang. Kasat PPP dan Damkar Tanjab Tim Henry mengatakan, berdasarkan data yang diterima dari pihak kecamatan, kebakaran menghanguskan dua rumah milik warga Parit 3 Dusun Duo Sungai Kapas, Desa Lebuhan Pering, Kecamatan Sadu. Atas nama Cevi, 58 tahun, dan Celing, 45 tahun. Datik korban jiwa atas kejadian Niko. Dan duguan sementara penyebab kebakaran lagi-lagi karena arus pendek listrik. Nah, kita pun kemarin terlambat kita dapat. Pemadaman api cuma dapat dilakukan semampuai oleh masyarakat sekitar tanpa bantuan Damkar. Hal itu dikarenakan dusun Sungai Kapas termasuk dalam desa Blank Spot, yaitu daerah yang sulit komunikasi karena ketersedioan sinyal ataupun jaringan. Akibatnya, informasi kebakaran sangat lambat sampai. Al-Salianda Rama, Jambi TV Terima kasih telah menonton!